Baik, berjumpa lagi dengan saya di channel Mai Sunda Seperti biasa teman-teman, saya akan memberikan pembacaan untuk para Zodiac Mungkin dengan tema tanggal 1, 2, 3 1 Oktober, 2 Oktober, 3 Oktober Ini adalah Zodiac-Zodiac yang diperkirakan beruntung ya Kita lihat, kemudian kita buka keberuntungannya seperti apa Namun kembali lagi saya ingatkan, keberuntungan itu tidak hanya melulu uang ya Tidak hanya melulu mendapatkan uang Terkadang ketika kita diberi kesehatan yang baik Kemudian juga masih bisa tertolong, terlindungi itu juga merupakan sebuah keberuntungan ya Jadi bijaklah untuk teman-teman ya Oke, nah disini saya sudah ada 3 kartu ya dari Remi Jadi untuk apa, sebagai simbol tanggal saja ya Sebagai simbol tanggal, tanggal 1, 2, 3 nih Untuk para Zodiac Kita lihat, 1 Oktober, 2 Oktober, 3 Oktober Ada Zodiac apa saja ya Yang beruntung, yang tertolong, yang masih terlindungi gitu ya Yang memiliki energy wheel of fortune disini Kita langsung saja tarik yuk Ada Zodiac apa saja ya Terima kasih telah menonton! Oke Seperti biasa akan saya tarik acak Akan saya ambil 7 kartu saja ya 7 7 kartu 1 2 3 4 5 5 6 7 7 7 kartu ya Oke Kita lihat dari elemen apa saja Ada Ada Peju Pentacle Ada The Sun ya Kemudian juga ada King of War And Two of Pentacles Kemudian juga ada The Half Princess And King of War And King of Swords Kemudian juga ada Ada apa ini Ada Neg of Swords ya Oke Saya melihat ini Ada elemen tanah Ya Ada elemen tanah Dan juga angin Untuk di tanggal 1 Ya Elemen tanah dan angin Untuk di tanggal 1 Saya melihat Gemini Gemini dan Virgo disini Ya Gemini mana Gemini Nah Gemini Untuk di tanggal 1 Gemini dan Virgo Di 1 Oktober Dan kemudian Kita lihat Keberuntungannya Ada apa saja ya Untuk Gemini di tanggal 1 Gemini dan Virgo Di tanggal 1 Oktober Seperti apa keberuntungannya Tanggal 1 dulu ya Kita lihat ya Kita tarik Kita klarifikasi Untuk Gemini Di tanggal 1 Oktober Ada apa saja Untuk para Gemini ya Ada 3 Wajik Kemudian juga ada 9 Don Untuk para Gemini Ya Nah Saya melihat Untuk para Gemini Disini ya Kamu itu seperti yang Diberi waktu baik Untuk para Gemini ini Rezeki Kamu ini Akan kian Meningkat Para Gemini Ya Akan kian meningkat Sehingga apa Sehingga disini Bisa memberikan Peningkatan Kamu semakin bahagia Disini ya Jadi peningkatan Kebahagiaan itu Semakin Semakin tinggi Kamu bisa bahagia Adanya energi Kenyamanan Yang bisa kamu rasakan Ya para Gemini Dan kemudian juga Ada kata apa lagi Kemudian Masalah Lama Masalah Keuangan Jika seandainya Kamu memiliki Masalah Keuangan Yang Sudah lama Misalnya Kamu tidak Tidak bisa Menyelesaikan Ketika ada Masalah Keuangan Ataupun Puyung Seputar Keuangan Bingung Energinya ini Akan segera Teratasi Bisa kamu Atasi Bahkan Mungkin Sesuai Keinginan kamu Para Gemini Dan kemudian Juga ada Kartu Apalagi Oke Jadi Kepada Kamunya itu Bisa Plung Apalagi Jika Masalah Keuangan Teratasi Bisa Bisa Nyaman Lagi Plong Kepada Kamunya Tentunya Dan kemudian Juga bisa Memberikan Kenyamanan Kamu bisa Relax Bisa Aman Lagi Bisa Nyaman Perasaan Kamu Ya para Gemini Dan kemudian Juga untuk Gemini Masih di tanggal 1 Oktober 2023 Saya melihat Disini Seperti Ada Energi Yang dimana Kamu mungkin Akan Mempertimbangkan Sesuatu Entahlah Kamu ini Ingin Mencari Rumah Baru Gemini Ini ada Yang seperti itu Energinya Ataupun Kamu disini Ingin Berinvestasinya Kepada Properti Ya para Gemini Adanya Pemikiran Pemikiran Seperti itu Apalagi Di saat Uang Ada Ya Gemini Nah Tetapi disini Energy will Overtune Seperti penuh Mendukung Kamu Ya para Gemini Hanya saja Mungkin Kamu Harus Hati-hati Juga Disini Ada Semacam Hal Yang Perlu Kau Perhatikan Ya Para Gemini Saya melihat Disini Kamu akan Semakin Tajam Kamu akan Semakin Tajam Ya Dari Analitis Kamu Para Gemini Sehingga Ketika Ingin Memutuskan Sesuatu Ketika Misalnya Kamu ingin Berbelanja Ataupun Disini Kamu ingin Beli Sesuatu Ingin Mengeluarkan Uang Gitu Ya Ini Mungkin Juga Jangan Tergesa-gesa Ya Jangan tergesa-gesa Itu adalah Hal yang Harus Kamu perhatikan Jangan tergesa-gesa Tetapi Kembali Lagi Karena Disini Analitis Kamu kuat Ya Pemikiran Kamu kuat Tajam Gitu Mungkin Juga Gemini Ini Bisa Hati-hati Kepada Kamunya Karena Pembawaannya Ini kuat Tajam Analitis Kamu Kepada 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 Kamu Jadi Jauh Lebih Berhati-hati Disini Ya Mungkin Energi Kecerobohan Ini berkurang Ya Energi Kecerobohan Dalam diri Kamu Tentang Keputusan Ataupun Tentang Membelanjakan Uang Mengeluarkan Keuangan Ini berkurang Energi Kecerobohan Ya Para Gemini Jadi Mungkin Disini Para Gemini Bisa Akan Merasakan Disini Adanya Perkembangan Yang Menguntungkan Ini Seperti Ada Terobosan Soalnya Dalam Berbagai Aspek Kehidupan Kamu Para Gemini Ya Oke Dan Kemudian Juga Untuk Virgo Virgo Di tanggal 1 Oktober Seperti Apa Keberuntungan Kamu Para Virgo Virgo Tadi Gemini Sekarang Untuk Virgo Seperti Apa Keberuntungan Virgo Di tanggal 1 Oktober 2023 Virgo Oke Saya melihat Virgo Ini Seperti Yang Bisa Disebut Mungkin Awal Oktober Adalah Masa Keberuntungan Kamu Ya Ini Bisa Disebut Hari-hari Yang Luar Biasa Untuk Para Virgo Siapapun Yang Mungkin Berzodiak Virgo Disini Saya Melihat Virgo Itu Seperti Yang Disambut Gitu Adanya Adanya Energi Penyambutan Dari Berkah Semesta Disini Para Virgo Energinya Sehingga Apa Sehingga Mungkin Adanya Energi Pencapaian Pencapaian Kesuksesan Dalam Semua Aspek Kehidupan Kamu Para Virgo Oke Next Ada Kartu Apalagi Masih Virgo Masih Virgo Saya Melihat Apapun Itu Yang Kamu Usahakan Yang Kamu Perjuangkan Virgo Selama Disini Kamu Berusaha Profesional Baik Itu Dalam Pekerjaan Kamu Karir Kamu Bisnis Kamu Disini Ini Akan Berkembang Para Virgo Ya Bahkan Saya Melihat Adanya Energi Kepintaran Kepintaran Kecerdasan Kemudian Juga Skill Komunikasi Skill Komunikasi Saat Kamu Berbicara Ini Kuat Ya Dan Bahkan Terkadang Menjadi Aset Kamu Jadi Untuk Para Virgo Kamu Harus Pintar Berbicara Nampaknya Ya Tentang Skill Skill Kemampuan Berbicara Skill Komunikasi Apalagi Di dalam Bisnis Di dalam Pekerjaan Dalam Karir Kamu Harus Pintar Bicara Pokoknya Ini Adalah Aset Yang Bisa Mungkin Apa Ya Istilahnya Tiket Tiket Untuk Adanya Pencapaian Untuk Para Virgo Ini Ya Dan Kemudian Juga Untuk Virgo Saya Melihat Kamu Disini Seperti Yang Bisa Memecahkan Masalah Ya Apalagi Jika Kamu Merasa Memiliki Masalah Ya Entah Itu Dalam Hubungan Ya Ataupun Dalam Keluarga Ataupun Hubungan Hubungan Apapun Ya Ataupun Yang Kamu Anggap Masalah Ini Kamu Bisa Memecahkan Masalah Para Virgo Ini Ya Ini Luar Biasa Sekali Ya Sehingga Apa Ya Seperti Bisa Meninggalkan Dampak Gitu Dampak Yang Tidak Terhapuskan Kepada Semua Orang Di Sekitar Kamu Ini Energinya Tinggi Bagus Kali Para Virgo Virgo Juga Bisa Unggul Adanya Energi Unggul Ya Kemudian Kamu Bisa Mencapai Tujuan Ataupun Kamu Bisa Meraih Pencapaian Tuh Dengan Kalem Kamu Diam Diam Bisa Ada Pencapaian Kalem Kalem Kamu Bisa Ada Hal Yang Kamu Raih Para Virgo Ditambah Kemampuan Kamu Skill Kamu Ini Akan Meningkat Para Virgo Dan Mungkin Virgo Ini Karena Pintar Kemudian Juga Didukung Energinya Keberuntungan Mendukung Kamu Sehingga Disini Kamu Akan Mendapatkan Pujian Yang Luar Biasa Jadi Pantas Virgo Ini Mendapatkan Pujian Karena Disini Apapun Yang Kamu Usahakan Yang Kamu Kerjakan Untuk Energi Satu Oktober Ini Bisa Membawa Kamu Unggul Dalam Pencapaian Bahkan Kamu Seperti Tenang Menjalannya Anggun Disini Para Virgo Ini Tahu Disini Kamu Misalnya Dapat Untung Besar Ataupun Disini Kamu Dapat Pencapaian Anggun Sekali Jadi Tidak Barbar Para Virgo Ini Dalam Meraih Pencapaian Ataupun Ketika Ingin Mencapai Sesuatu Ya Virgo Oke Nah Itu Untuk Gemini Dan Virgo Disini Untuk Gemini Dan Virgo Dan Kemudian Untuk Energy Tanggal 2 Tanggal 2 3 2 Oktober 3 Oktober Kita Lihat Ada Zodiac Apa Saja Oke Dan Dan Akan Saya Tarik Acak Lagi Akan Saya Tarik Acak Lagi Ada Zodiac Apa Saja Ketal Lihat oke akan saya ambil tujuh kartu ya tujuh kartu saja satu, dua, tiga, empat, lima, lima, enam, tujuh, oke tujuh kartu lagi kita lihat ya ada zodiac apa saja nih ada two of pentacles disini kemudian juga ada sepuluh cangkir tin of cups kemudian ada the moon ya dan juga ada tin of pentacles kemudian juga ada king of pentacles and is of pentacles kemudian juga ada two of swords ya oke dari tujuh kartu ini saya melihat ini ada zodiac angin lagi nih ya ada angin ada api kemudian juga air dan juga angin kebanyakannya angin ini mah ya angin ini energinya terlalu banyak angin saya melihat untuk tanggal satu, dua, tiga oktober ini masih gemini juga masuk nih gemini di tanggal dua ya gemini masuk juga di tanggal dua, di tanggal tiga oktober gemini dan kemudian juga ada zodiac apa lagi nih leo ya ini api leo nih leo api leo dan kemudian juga ada api masih ada api aries ya dan kemudian cancer aquarius cancer aquarius cancer aquarius nah itu ya nah ini adalah zodiac yang beruntung disini nih tanggal dua, tanggal tiga satu, dua, tiga oktober ini adalah zodiac yang beruntung ya dan kemudian kita lihat yuk seperti apa sih keberuntungan ya untuk lima zodiac ini di tanggal satu, dua, tiga oktober 2023 kita lihat yuk untuk tanggal dua dan tiga ininya oh dua, tiga aries nah ini saja ya kita patokannya dua, tiga satu, dua, tiga tanggal satu, dua, tiga oktober 2023 kita lihat nih untuk zodiak ini ya lima zodiac ini di tanggal dua, tiga dua, tiga satu, dua, tiga oktober 2023 kita mulai dari Gemini yuk kita lihat yuk Gemini yuk ada apa saja nih Gemini Gemini oke Gemini rupanya oh rupanya saya melihat disini ya mungkin di apa di tiga hari ya tiga hari pertama di bulan oktober 2023 ini mungkin mengubah nasib kamu ya para Gemini ini bisa disebut akan menjadi waktu yang terbaik baik itu untuk hubungan pernikahan percintaan ataupun disini juga adanya energi perkembangan adanya energi perkembangan yang berkembang ya para Gemini disini kamu itu seperti akan tetap terhubung energi kamu ini ya baik itu dengan pasangan dengan kekasih kamu ya dengan pasangan hidup kamu energinya itu bisa disebut sempurna ya bahkan saya melihat para Gemini ini kamu bisa ikut gitu ya bisa dekat terus dengan pasangan kamu ketika ada acara kamu nempel terus ada ya para Gemini yang seperti itu dan kemudian Gemini yang bisa menghabiskan waktu dengan keluarga dengan pasangannya ya sambil mungkin menyelesaikan jika seandainya ada permasalahan kamu bisa selesai bahkan kamu bisa nempel gitu ya energinya menempel disini adanya pertemuan pemikiran kemudian juga kamu bisa nempel ketika ada acara kamu bisa ikut gitu kepada pasangan kamu ya para Gemini ya oke next ada kartu apa lagi saya melihat Gemini ini akan mengalami kedekatan yang kuat dengan pasangan hidup kamu ya apalagi dengan pasangan hidup nih para Gemini yang sudah menikah kemudian kamu bisa menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan keluarga ya adanya peluang kesempatan kedekatan jadi kamu bisa dekat-dekat terus dengan pasangan ini akan meningkat bahkan adanya energi harmonis ya adanya energi harmonis ikatan yang harmonis disini untuk para Gemini energinya ya dan kemudian juga untuk Gemini ada kartu apa lagi para Gemini yuk kita lihat kita tarik jadi disini seperti ada hal yang baru untuk sebagian adanya energi baru yang bisa kamu terima disini ya contoh kecilnya misalnya para Gemini yang baru saja kerja mungkin ada hal-hal yang indah yang kamu rasakan ya tetapi yang paling kuat juga energi ini loh energi hubungannya dengan pasangan hidup apalagi para Gemini yang sudah menikah nah siap-siap saja kamu bakal nempel para Gemini ya seperti perangko oke next untuk Leo yuk kita lihat Leo ada apa saja dan seperti apa untuk para Leo Leo saya melihat Leo ini seperti ada energi kamu bisa menghilangkan kesalahpahaman ya seandainya ada kesalahpahaman dengan pasangan hidup kamu dengan kekasih kamu mungkin ini bisa selesai hilang tuh kesalahpahaman kalian bisa rukun lagi bisa damai lagi mungkin para Leo ini ya dan kemudian juga untuk Leo ada kartu apa lagi jadi rupanya beruntungnya itu dari segi hubungan saya melihat seperti ada energi ajaib gitu apalagi ini para Leo yang mungkin selalu ribut-ributan selalu ribut-ribut selalu ada kesalahpahaman dengan pasangan kamu tiba-tiba ya di tanggal ini dalam energi ini kamu bisa dekat bisa rukun bisa baikan bisa damai disini para Leo ya ini akan banyak sekali hal-hal yang bermanfaat bagi kamu ya di tanggal-tanggal ini para Leo kemudian juga Leo ini seperti yang bisa mengatasi ketika ada gangguan halangan ya adanya hambatan kamu bisa mengatasi itu para Leo ya energinya banyak sekali hal-hal yang bisa kamu dapatkan dan ini adalah hal yang bermanfaat baik itu untuk hubungan ataupun juga untuk keuangan kamu mungkin untuk karir kamu disini para Leo ya next Leo udah Leo Aries ya Aries kita lihat Aries ya masuk ke dalam pembacaan Aries seperti apa nih Aries keberuntungan kamu ya di tanggal 1, 2, 3 Aries awal Oktober ya 1, 2, 3 Oktober Aries apa ini saya melihat ada hal yang berbeda disini ada hal yang berbeda ataupun disini seperti ada sesuatu yang berbeda dalam diri Aries ini ya saya melihat Aries ini bisa bahagia dengan pasangannya ya adanya waktu gitu kamu ada waktu disini ataupun kamu bisa menjalani waktu yang indah yang bahagia dengan pasangan hidup kamu ataupun dengan kekasih kamu ya saya melihat adanya energi hubungan yang baik hubungan yang positif ini dengan pasangan hidup kamu bahkan ketika kamu kritis gitu ya kritis hubungan gitu ibaratnya sudah tidak baik-baik saja ini ada hal-hal yang baik ada hal-hal yang bermanfaat yang datang kepada kamu para Aries ya bisa mengatasi halangan sekritis apapun kamu rasakan itu bisa kamu hadapi dengan dengan baik para Aries oke next untuk cancer nih untuk cancer ya cancer kita lihat ada apa saja dan seperti apa keberuntungan kamu nih para cancer ya untuk cancer saya melihat ini lebih kepada bisa menciptakan kesempatan ya adanya kesempatan akan ada kesempatan ini lebih kepada menghabiskan waktu dengan pasangan hidup kamu mungkin dengan kekasih kamu para cancer ini ya kemudian juga selesaikan kesalahpahaman dengan cara yang jelas dan kamu harus tetap maju dalam hidup kamu tanpa penghentian apalagi para cancer yang mengejar masa depan ya nah itu akan ada peluang kesempatan kamu bisa menghabiskan waktu ini mah dengan pasangan hidup kamu ya dengan kekasih kamu bisa damai lagi mungkin bisa rukun lagi ini energinya ya dan kamu harus terus membaju para cancer next aquarius kita lihat untuk aquarius ada kartu apa lagi coba untuk para aquarius keberuntungan kamu di bulan oktober 2023 tanggal 123 ya aquarius bisa kamu rasakan aquarius nih saya melihat ini lebih kepada lambang lambang waktu baik untuk para aquarius ini ya karena kamu termasuk zodiac yang beruntung disini ini lebih kepada kesempatan yang baik ya banyak sekali menghadirkan peluang dan kesempatan untuk kamu para aquarius kemudian aquarius oh ya jadi disini kamu bisa memperbaiki lebih kepada hubungan beruntungnya aquarius ini kamu bisa memperbaiki jika seandainya kamu ada perbedaan dengan pasangan hidup kamu dengan kekasih kamu kemudian juga dengan keluarga ya kamu bisa jauh lebih dekat dengan keluarga kamu jadi mungkin kamu itu sering ngobrol gitu ya dengan keluarga kamu sering sharing dengan keluarga kamu ataupun dengan pasangan kamu akan seperti itu para aquarius ya nah itulah zodiac zodiac yang beruntung mungkin ya dari tanggal 1, 2, 3 untuk 5 zodiac ini namun jangan lupa juga diimbangi oleh kerja keras oleh kerja keras ikhtiar dan juga doa karena tidak ada kerja keras dan usaha yang sia-sia untuk para zodiac ini oke tetap semangat jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk pembacaan kali ini jangan lupa subscribe dan komen agar saya bisa menyampaikan pembacaan pembacaan saya berikutnya sampai jumpa